Intro Kejadian ini dialami seorang sahabat dekat yang selalu didatangi arwah sahabatnya setelah meninggal dunia. Yanti dan Henny ini, dua orang yang sudah bersahabat sejak SMA. Mereka berdua sekarang berkuliah di sebuah kampus yang sama. Saat itu Yanti dan Henny selalu bersama bermain-main bareng kesana kemari. Suka duka dilalui bersama. Kadang juga saling curhat tentang kehidupannya masing-masing. Ya, pokoknya sudah seperti saudara lah. Ketika Yanti main ke rumahnya Henny, orang tuanya sudah menganggap Yanti seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan Henny. Kalau main ke rumahnya Yanti, diberlakukan seperti anaknya oleh orang tuanya Yanti. Pernah suatu ketika, Henny mengajak Yanti pergi ke salah satu tempat. Henny minta diantar oleh Yanti untuk pergi ke mall. Katanya Henny ini mau mencari buku novel terbaru. Novel kesukaannya tentang percintaan. Memang hobinya Henny membaca buku novel saat ada waktu luang. Ya, bisa dibilang kalau Henny sedang gabut, tidak ada kerjaan. Suatu ketika Henny menghampiri ke rumah Yanti, kebetulan hari itu hari minggu. Keduanya tidak berangkat kuliah. Henny dari rumah, berniat untuk berkunjung ke rumahnya Yanti untuk minta diantar ke mall. Dengan menggunakan sepeda motornya yang biasa Henny bawa ke kampus, Honda Vario. Sekitar pukul 9 pagi, Henny pergi ke rumah Yanti. Saat itu, Henny belum janjian terlebih dahulu pada Yanti lewat pesan. Jadi, Henny langsung menghampiri saja ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Henny sampai juga di rumahnya Yanti. Jarak rumahnya Henny menuju ke rumah Yanti tidak terlalu jauh, hanya bedagang saja. Tetapi mereka berdua masih satu kampung. Butuh waktu sekitar 3 menit saja ke rumahnya Yanti sudah sampai. Sesampainya di depan rumahnya Yanti, Henny mematikan mesin motornya terlebih dahulu. Terlihat rumahnya Yanti tertutup dan sepi. Tok-tok, Assalamualaikum, ucap Henny. Beberapa menit tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang keluar membukakan pintu. Akhirnya Henny mencoba mengetuk kembali pintunya untuk yang kedua kalinya. Tok-tok, Assalamualaikum. Sesaat kemudian, akhirnya Yanti keluar dan membukakan pintunya. Waalaikumsalam, eh Henny, ada apa Henny? Tanya Yanti. Ayo, anterin aku ke mall sekarang, ucap Henny. Kemol? Mau ngapain? Tanya Yanti. Biasa nyari buku novel yang terbaru. Jawab Henny. Hmm, maaf Hen. Kayaknya gak bisa deh. Ucap Yanti. Memangnya kenapa? Tanya Yanti. Soalnya sebentar lagi. Aku udah ada acara. Mau pergi ke pernikahan sodara. Gak enak dong kalau aku gak datang. Jelas, Yanti. Ya, aku nyari sendiri ya nih jadinya. Ucap Henny. Iya, maaf ya. Nanti kapan-kapan deh. Harusnya kita janjian dulu. Kata Yanti. Akhirnya Henny menekuk wajahnya karena kecewa tidak sesuai apa yang diharapkan. Mukanya gak usah ditekuk gitu dong. Ucap Yanti. Yaudah, aku pergi dulu ya. Jawab Henny. Ya, hati-hati di jalan. Henny pun meninggalkan rumah Yanti. Dan menghidupkan kembali motornya. Lalu pergi sendirian menuju ke mal. Malnya cukup jauh jaraknya. Menempuh waktu sekitar ya setengah jam dengan menggunakan motornya. Dengan laju yang tidak terlalu cepat. Namun saat sedang mengendarai sepeda motornya. Tiba-tiba pandangan Henny seketika kabur. Dan gak bisa mengendalikan sepeda motornya. Hingga akhirnya Henny menabrak sebuah truk yang ada di depannya. RUAK! Suara hendaman motor dengan truk terdengar keras. Membuat orang yang ada di sekitarnya ikut terkejut. Dan semua mata tertuju pada Henny. Henny terpental. Dan terlempar jauh sekitar 5 meter dari tempat kejadian. Saat tubuhnya terpental, Henny tak sadarkan diri. Sudah tergeletak di jalanan. Tiba-tiba, ada sebuah truk dengan laju yang sangat kencang. Berjalan menuju ke arah Henny. Henny pun terlindas oleh truk tersebut. Astagfirullah. Tubuhnya remuk parah sampai tangannya buntung dan kepalanya bocor. Hingga otak yang ada di kepalanya ikut keluar. Beberapa orang yang ada di sekitar jalan raya langsung menghampiri dan menolong Henny. Pihak kepolisian pun datang untuk mengatur arus lalu lintas yang seketika macet saat terjadi kecelakaan tersebut. Salah satu warga menghubungi ambulan untuk membawa jendazahnya Henny. Beberapa saat kemudian, mobil ambulan pun datang. Henny langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukannya otopsi. Polisi langsung menindaklanjuti identitas sang korban. Untungnya ada tas Henny yang dibawanya saat naik motor. Di dalamnya ada dompet yang berisi KTP. Ponselnya Henny. Dan memudahkan polisi untuk menghubungi pihak keluarganya. Pihak polisi langsung menghubungi nomor yang ada di ponselnya Henny. Di kontaknya ada nama adiknya Henny. Pak polisi pun langsung menelpon ke nomor adiknya itu. Bunyi diring telpon dari ponsel adiknya. yang diletakkan di atas meja kamarnya. Adiknya bernama Wulan. Dia masih duduk di kelas 2 SMA. Wulan langsung mengangkat telepon yang dia kira dari kakaknya. Halo, ada apa kak? Tanya Wulan. Halo dek. Maaf, kami dari pihak kepolisian. Ingin mengabarkan bahwa saudari Henny mengalami kecelakaan. Dan sekarang jenazahnya ada di rumah sakit. Ucap pak polisi. Sontak. Wulan langsung terkejut dan terbucur kaku. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tubuhnya terasa kaku dan lemas. Masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pak polisi tadi. Wulan hanya bisa menangis dan langsung mematikan teleponnya. Beberapa saat kemudian, ibunya datang menghampiri ke arah Wulan. Wulan, kamu kenapa? Kok nangis gitu? Tanya ibunya. Namun Wulan tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya. Karena masih shock. Wulan langsung memeluk arah tubuh ibunya. Dan nangis dengan sekencang-kencangnya. Wulan, jawab ibu. Ini kenapa? Ada apa? Cecar ibunya. Ibunya mengambilkan segelas air putih untuk Wulan. Agar dia bisa tenang terlebih dahulu. Setelah Wulan meminum air putih yang diberikan oleh ibunya. Wulan sudah sedikit tenang. Dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Buhu. Mbak Henny buhu. Ucap Wulan. Henny? Henny kenapa? Tanya ibunya. Tadi aku ditelepon dari pihak kepolisian. Memberitahu kalau mbak Henny kecelakaan dan jenazahnya ada di rumah sakit. Jelas Wulan. Innalilahi wa inna ilairoji un. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Cepat kita ke rumah sakit. Ucap ibunya panik. Ibunya langsung terasa lemas. Dan menangis. Air matanya tidak bisa tertahankan. Wulan pun menghubungi Yanti untuk memberitahu. Sedangkan kedua orang tuanya langsung pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum. Ada apa Wulan? Tanya Yanti. Wulan hanya terdiam dan menangis. Membuat Yanti semakin cemas dan khawatir dibuatnya. Lan. Ada apa kamu kau nangis gitu? Cepat jawab Wulan ada apa? Cecar Yanti. Mbak Henny. Mbak Henny mbak. Jawabnya. Henny kenapa? Mbak Henny di rumah sakit. Dia kecelakaan dan meninggal dunia. Yanti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia langsung lemas tak berdaya dan mengakhiri sambungan telponnya. Benar-benar Yanti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh adiknya Henny itu. Yanti sedang menghadiri acara pernikahan saudaranya. Bukannya bahagia. Malah diselimuti dengan duka dan kesedihan. Akhirnya Yanti pamit kepada kedua orang tuanya untuk izin ke rumah sakit. Dan sebelumnya Yanti menceritakan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya kabar Henny. Orang tuanya Yanti pun shock dan masih tidak percaya. Sehingga cerita Yanti pergi ke rumah sakit sedangkan kedua orang tuanya Henny dan Wulan sudah sampai terlebih dahulu di rumah sakit. Untuk memastikan apakah benar itu jenazahnya Henny, kedua orang tuanya, adiknya, dan Yanti pun masuk ke ruang jenazah untuk mengecek. Saat kain yang menutupi wajah dan tubuhnya itu dibuka dengan perlahan, ternyata benar. Jenazah itu adalah jenazahnya Henny. Ibunya langsung pingsan seketika di tempat tersebut. Tangis Yanti dan Wulan pun pecah seketika saat melihat wajahnya Henny yang hancur. Sedangkan bapaknya mencoba membangunkan istrinya dan air matanya masih saja terus mengalir. Sekitar 15 menit akhirnya ibunya Henny tersadarkan diri dan jenazahnya Henny akan segera dibawa pulang ke rumah. Ke rumah kediamannya dengan menggunakan mobil ambulan rumah sakit. Saat jenazah Henny dibawa di dalam mobil ambulan, Yanti ikut duduk di dalam mobil ambulan tersebut. Yanti benar-benar terpukul. Kehilangan sahabatnya yang sangat dekat sekali dengannya. Yanti terus menangis dan mengeluarkan air matanya tanpa henti. Tiba-tiba Yanti mencium bau anjir darah di samping duduknya. Dan ada yang berbisik pada Yanti. Yanti, Yan, ucapnya. Seketika bulu kuduknya Yanti merinding, Yanti pun mengenali suara itu. Yah, suara dari Henny sahabatnya itu. Ternyata, sosok Henny itu sedang duduk di sampingnya Yanti dengan keadaan memucat sekali wajahnya. Dan menggunakan pakaian yang sama pada waktu tadi pagi, Henny pergi ke rumah Yanti. Henny waktu itu menggunakan pakaian kaos lengan panjang yang berwarna biru. Dan itu sama persis seperti sekarang. Sosok Henny duduk tepat berada di sampingnya. Dengan kondisi yang berbeda. Beberapa saat kemudian sosok Henny seketika menghilang dari samping Yanti. Yanti sangat menyesal. Karena tadi pagi tidak mengiakan untuk mengantar Henny. Mungkin kalau Yanti mengantar Henny untuk pergi ke mal, keadanya tidak akan seperti ini. Tapi balik lagi, itu semua sudah takdirnya. Henny sudah dipanggil oleh Tuhan. Sesampainya di rumahnya Henny, jenazahnya langsung diturunkan dari mobil ambulan. Karena kedua orang tuanya belum puas dengan prosesi pemandian jenazahnya saat di rumah sakit. Akhirnya, jenazahnya Henny dimandikan lagi di rumahnya. Walaupun kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah dimandikan, jenazahnya Henny dibawa ke masjid untuk disolatkan. Sesaat setelah disolatkan, jenazahnya langsung diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman terdekat. Sepanjang jalan, kedua orang tuanya, adiknya Yanti dan beberapa sanak saudaranya terus menerus terisak kesedihan dan masih belum rela atas kepergiannya Henny. Sesampainya di pemakaman, prosesi pemakamannya selesai dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Namun saat seluruh pelayat termasuk Yanti akan pulang ke rumah dari pemakaman, Yanti melihat ada sosok Henny berdiri di pojok pemakaman dan menatap ke arah Yanti dengan wajah pucat. Sosok Henny melambai-lambaikan tangannya kepada Yanti. Yanti hanya bisa tersenyum kecut dan membalasnya dengan lambaian tangan. Kamu kenapa mbak, kok melambaikan tangan? Tanya Wulan. Ada Henny di sana melambaikan tangan kepada aku. Jawab Yanti. Sudah mbak, ikhlaskan biar mbak Henny tenang. Ayo kita pulang. Ucap Ulan. Singkat cerita, malam harinya Yanti ikut ke Henny untuk pengajian. Saat acara pengajian itu sudah selesai, Yanti tidak pulang terlebih dahulu. Dia mengobrol terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan adiknya Henny. Saat sedang mengobrol pandangan Yanti menuju ke dalam kamarnya Henny. Dia melihat di dalam pojok kamarnya Henny, ada sosok Henny yang berdiri dengan kesedihan. Yanti pun segera mengambil ke dalam kamarnya Henny karena penasaran. Hen, Henny, teriaknya. Saat Yanti masuk ke dalam kamarnya Henny, ternyata dia sudah menghilang. Adiknya pun mengambil ke arah Yanti yang ada di dalam kamarnya Henny. Mbak, sadar mbak. Mbak Henny sudah tidak ada di sini lagi. Ucap Ulan. Henny masih ada. Tadi mbak lihat sendiri. Dia sedih. Mbak kasihan. Ucap Yanti. Ulan langsung menarik paksa tubuhnya Yanti keluar dari kamarnya Henny. Dan menutup rapat kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Yanti pun berpamitan kepada kedua orang tuanya Henny. Dan juga adiknya. Om, Tante, Mulan, aku pulang dulu ya. Sudah malam soalnya. Ucap Yanti. Iya, Yan. Hati-hati ya. Terima kasih. Jawabnya. Beberapa saat kemudian Yanti pun sampai di rumahnya. Saat Yanti mau menutup jendela kamarnya, tiba-tiba ada sosok Henny yang duduk di depan kursi jendelanya. Letak kamarnya Yanti memang berada di depan. Jadi jendelanya menyatu dengan teras rumahnya. Henny, teriaknya. Namun sosok Henny masih terus menangis setelah henti-hentinya. Karena takut, Yanti langsung menutup jendelanya dan langsung ke atas kasurnya. Serta langsung menarik selimutnya dan menenggelamkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba selimutnya ditarik oleh entah siapa. Dalam pikirannya Yanti, sudah pasti itu sosok Henny yang mencoba usil pada Yanti. Karena saat masih hidup, Henny ini orangnya suka usil kepada Yanti. Yanti terus membaca doa-doa tanpa Yanti. Beberapa saat kemudian, sudah tidak ada lagi yang usil menarik selimutnya Yanti. Namun Yanti mendengar ada yang memanggil-manggil namanya Yanti. Yan, Yanti, tolong saya! Ucapnya. Seketika Yanti merinding mendengarnya, Yanti tahu kalau itu adalah suaranya Henny, sahabatnya. Tiba-tiba sosoknya menampakkan dirinya di depan pojok kamarnya. Dan dengan menggunakan pakaian yang sama seperti yang saat Yanti bertemu Henny terakhir kalinya. Saat Henny menghampiri ke rumahnya Yanti. Hen, pergi Hen, tolong jangan ganggu aku, kita sudah beda alam. Ucap Yanti. Seketika Henny menangis, dan dengan perlahan sosoknya ini menghilang dengan perlahan. Malam itu, Yanti benar-benar tidak bisa tidur sampai pagi. Karena tidak tenang diganggu oleh Henny. Sehingga cerita malam kedua, Yanti tidak datang ke rumahnya Henny untuk ikut pengacian. Saat itu, Yanti ada tugas kuliah yang menumpuk dan tidak bisa ditinggal. Ketika sedang mengerjakan tugas kuliahnya, tiba-tiba hembusan angin datang. Menghampiri ke arahnya Yanti. Tubuhnya pun seketika merinding. Terdengar kembali suara yang dikenali oleh Yanti. Yaitu suara Henny. Yan, Yan, tolongin saya Yan. Ucapnya. Kali ini sosoknya tidak menampakkan diri. Namun tiba-tiba buku tulis yang ada di atas meja belajarnya Yanti. Terjatuh sendiri. Padahal Yanti tidak menyenggolnya sama sekali. Bahkan tidak ada angin kencang. Meskipun ada angin kencang pun, buku itu tidak akan jatuh dengan sendirinya. Yanti pun paham kalau ini ulah Henny yang menjatuhkan bukunya. Hen, tolong Hen. Jangan ganggu aku terus. Seketika sosok Henny mengeluarkan suara tangisnya yang terdengar jelas di telinganya Yanti. Tolong saya. Itu semua membuat Yanti tidak bisa fokus untuk mengerjakan tugasnya. Akhirnya Yanti meninggalkan tugasnya dan langsung loncat ke atas kasur karena takut. Beberapa saat kemudian, suara tangisnya Henny sudah tidak ada lagi. Yanti pun berpikir, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Henny? Henny minta tolong apa? Yanti sempat berpikir kalau Henny meminta tolong diantar ke mall seperti waktu itu. Dia tidak mengantar Henny. Apa karena itu Henny jadi tidak tenang arwahnya? Ucap Yanti dalam hati. Namun Yanti menepis kembali pikirannya itu dan mencoba untuk tidur. Akhirnya Yanti pun bisa tertidur dengan pulas. Dan keesokan paginya, Yanti bangun lebih awal karena harus menyelesaikan tugasnya yang semalam telah tertunda gara-gara ditatangi arwahnya Henny. Setelah tugasnya sudah selesai, Yanti segera siap-siap untuk berangkat ke kampusnya. Dengan menggunakan motornya, Yanti pergi ke kampus yang biasanya Yanti terkadang berboncengan dengan Henny. Sekarang Yanti apa-apa harus sendiri. Namun saat di tengah perjalanan tiba-tiba motornya terasa berat. Seperti ada yang memboncengnya dari belakang. Yanti juga mencium bau anjir darah dan busuk. Tubuhnya Yanti seketika merinding, guluk-guluknya berdiri. Karena penasaran, Yanti mencoba melihat ke arah spionnya. Dan ternyata, yang membonceng di belakangnya Yanti itu adalah sosok Henny. Yanti mencoba untuk fokus dan terus berdoa. Kalau Yanti tidak fokus, bisa jadi Yanti akan mengalami kecelakaan. Dengan terus membaca doa-doanya dan pandangannya fokus ke depan. Sedangkan kaca spionnya sengaja Yanti arahkan ke bawah agar tidak melihat adanya sosok Henny yang membonceng di belakang motornya. Yanti mencoba untuk tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Henny. Beberapa saat kemudian arwahnya dengan perlahan mulai menghilang. Singkat cerita karena Yanti merasa terganggu dan tidak tenang dengan gangguan-gangguan dari Henny. Akhirnya Yanti pun menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sudah dialaminya. Orang tuanya pun menyarankan untuk membicarakan langsung kepada kedua orang tuanya Henny. Namun Yanti tidak berani berbicara kepada kedua orang tuanya karena Yanti takut nanti kedua orang tuanya tersinggung dan merasa di fitnah. Coba kamu datang ke rumahnya dan bicarakan kepada kedua orang tuanya soal yang kamu alami. Ucap bapaknya Yanti Enggak pak, aku gak berani. Nanti takut mereka tersinggung. Jawab Yanti Ya sudah gini aja nanti kita tanyakan langsung ke pak Kiai. Ucap ibunya Nah kalau itu aku setuju bu. Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya pergi ke orang pintar untuk menanyakan tentang hal tersebut. Sampainya di rumahnya sang orang pintar, Yanti langsung menceritakan semuanya tentang didatangi sosok Henny setiap harinya dan selalu minta tolong pada Yanti. Sebenarnya dia ini ingin disempurnakan karena ruhnya belum tenang disana. Maksudnya gimana ya pak? Ya sosok Henny ini minta disempurnakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh pak Kiai membuat Yanti tidak puas karena jawabannya hanya seperti itu. Tidak jelas secara detailnya. Ayo kita pulang saja pak, bu. Yanti dan kedua orang tuanya langsung pamit kepada pak Kiai dan sebelum mereka pulang Yanti memberikan amplop kepada pak Kiai. Malamnya Henny datang lagi ke rumahnya. Henny terus memanggil-manggil namanya dan meminta tolong. Yanti, tolongin aku. Saat itu Yanti baru saja tertidur karena mendengar ucapan Henny. Akhirnya Yanti pun terbangun. Ternyata sosok Henny ini tidur terlentang tepat berada di sampingnya Yanti. Sebelumnya Yanti mencium aroma-aroma bau anjir dan bangkai sama seperti biasanya. Yanti pun membalikan tubuhnya ke samping. Saat melihat ke arah samping ternyata ada sosok Henny yang tertidur di sampingnya. Sontak Yanti terkejut dan berteriak. Yanti pun langsung pergi lari keluar dan menuju ke kamar kedua orang tuanya. Pak, bu, tolong. Kejadian itu sekitar pukul 10 malam. Kedua orang tuanya terbangun mendengar teriakan anak semata wayangnya. Lalu bapaknya membukakan pintu kamarnya. Ada apa sih, Yan? Tanya bapaknya dengan mengucak kedua matanya. Pak, Yanti izin tidur sama bapak ibu ya? Jawabnya. Memangnya kenapa? Aku takut, bu. Tadi Henny datang lagi. Serem. Ya sudah, kamu tidur di sini malam ini gak apa-apa. Akhirnya, Yanti ikut tidur dengan kedua orang tuanya. Dan sosok Henny tidak datang mengganggu ke kamar kedua orang tuanya. Kesokan paginya, Henny dan kedua orang tuanya pergi lagi ke salah satu orang pintar yang ada di kota lain. Kota tetangga. Sekitar satu jam perjalanan akhirnya, Yanti dan kedua orang tuanya sampai di rumah orang pintar tersebut. Mereka dipersilahkan masuk oleh sebut saja Pak Bejo dan disambut dengan nama. Saat di dalam ruang tamu rumah Pak Bejo, Yanti menceritakan semuanya. Jawaban Pak Bejo ini pun sama seperti dengan orang pintar yang sebelumnya yang tidak tangi. Sosoknya ini ingin disempurnakan, supaya hidupnya di alam sana tenang. Kalau tidak, dia akan terus bergentayangan arwahnya, menemui orang yang terdekat. Karena masih belum puas, belum srek lagi, Yanti dan kedua orang tuanya pulang kembali ke rumahnya dan seperti biasa memberikan amplop untuk Pak Bejo. Sesampainya di rumah, Yanti benar-benar sudah stres dan harus bagaimana lagi supaya arwahnya ini tidak datang lagi mengganggu Yanti. Pak, bu, gimana ini? Kok semua orang pintar mengatakan hal yang sama? Tapi aku masih belum paham dan belum puas dengan apa yang dimaksud orang pintar tersebut. Kalau gitu lebih baik kamu bicarakan saja baik-baik sama kedua orang tuanya. Usul bapaknya, Aku gak berani, Pak. Aku gak mau. Malam harinya saat Yanti sedang berada di toilet mau buang air kecil, tiba-tiba Yanti mencium bau anjir seperti biasanya. Yanti sampai hafal kalau bau anjir itu, pasti Henny akan datang di sekitarnya. Dan benar, Henny berada di toiletnya Yanti saat Yanti sedang buang air kecil. Yann, Yann. Kali ini sosok Henny hanya memanggil namanya saja, tidak meminta tolong seperti biasanya. Sontak Yanti langsung merinding dan tidak menuntaskan buang air kecilnya. Yanti langsung lari terbudit-budit dari kamar mandinya. Tiba-tiba, Yanti berbapasan dengan ibunya dan tidak melihat sebelumnya, mereka bertabrakan hingga jatuh bersamaan. Aduh, sakit. Yanti, kamu ini kenapa sih? Udah gede masih lari-lari di dalam rumah kayak anak kecil. Maaf, bu. Aku tadi datangi lagi sama Henny di dalam kamar mandi, bu. Singkat cerita saat di kampus, Yanti mencoba menanyakan kepada teman-temannya siapa tahu ada yang tahu info tempat orang pintar yang tahu akan hal itu. Kebetulan kala itu Yanti sedang beristirahat dengan teman-temannya di kantin. Eh, kalian ngomong-ngomong ada yang tahu nggak di mana orang pintar yang ahli dan bisa melihat hal-hal kaib gitu? Aku ada nih. Dulu tanteku dibawa ke sana dan berhasil, ucap salah satu temannya Yanti. Di mana tempatnya? Kirim alamatnya ya nanti. Siap, Yan. Memangnya ada apa sih? Tanya temannya. Nggak apa-apa, itu saudara aku diganggu. Alasannya Yanti. Yanti tidak menceritakan apa yang dialaminya selama ini kepada teman-temannya. Ternyata hari ini hari terakhir Yanti dan teman-temannya berangkat ke kampus karena besok mereka semua mendapat cuti semester selama dua minggu. Nah, kesempatannya Yanti untuk pergi ke tempat orang-orang pintar yang ditunjukkan oleh temannya itu. Jadi, Yanti bisa luasah untuk menyelidiki kasus yang dialaminya selama ini. Dan dari berikutnya, Yanti diantar oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke tempat orang pintar yang sudah ditunjukkan temannya itu. Sebut saja, Pak Yudi. Yanti dan kedua orang tuanya pergi ke tempat Pak Yudi dengan menggunakan mobil karena letaknya rumayan cukup jauh dan menempuh waktu sekitar 3 jam. Beberapa jam kemudian, akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya sampai juga di tempat Pak Ustaz tersebut. Mereka dipersilakan masuk ke dalam rumahnya dan mereka juga disuguhkan minuman. Bagaimana? Ada perlu apa ya, Bapak Ibu? Tanya Pak Yudi. Ini anak saya biar yang menjelaskan, Pak. Yanti pun menceritakan semuanya kepada Pak Yudi yang dialaminya selama ini. Gini, nanti saya minta foto dan barang atau apa peju tas terserah bawa ke sini. Nanti biar saya coba terawang. Oh ya baik, Pak. Nanti saya ke sini lagi ya. Akhirnya, Yanti dan kedua orang tuanya pulang ke rumah untuk membawa foto dan barang yang sudah diperintah Pak Yudi. Yanti menyiapkan foto yang sudah dicetak dulu saat mereka foto bersama. Untuk barangnya, Yanti bingung karena dia tidak mungkin ke rumah kedua orang tua Henny dan meminta barang milik Henny. Nanti mereka pasti curiga. Dan kebetulan saat membuka lemari bajunya, Yanti melihat ada sebuah kaos yang ternyata milik Henny. Kala itu Henny sempat menginap di rumahnya dan bajunya ketinggalan di rumahnya Yanti. Akhirnya, Yanti membawa kaos milik Henny itu untuk nanti dibawa ke rumah Pak Ustadz. Singkat cerita, hari berikutnya, Yanti dan kedua orang tuanya pergi lagi ke tempat rumahnya Pak Ustadz. Pak Yudi maksudnya. Meskipun jauh, mereka rela pergi ke sana. Karena Yanti ingin tahu apa yang sebenarnya dan ingin hidupnya tenang. Tidak ada yang mengganggu dirinya lagi. Sekitar tiga jam mereka pun sampai di rumahnya Pak Yudi. Yanti pun langsung memberikan foto dan kaosnya Henny. Ini Pak, foto dan barang milik almarhumah. Baik, kalau gitu nanti kamu datang lagi ke sini tiga hari lagi. Karena nanti akan saya doakan dan saya terlawang terlebih dahulu ya. Iya Pak, saya ikut saja apa yang dikatakan oleh Pak Yudi. Yanti dan kedua orang tuanya langsung pulang lagi ke rumah dan akan kembali tiga hari lagi. Malam harinya tiba-tiba sosok Henny datang lagi ke rumahnya Yanti. Saat itu Yanti sedang mendengarkan musik kesukaannya untuk penghantar tidurnya dengan menggunakan headset. Namun saat sedang asyik mendengarkan musik kesukaannya, tiba-tiba ada suara yang ikut menyanyi dan terdengar jelas di telinganya Yanti. Yanti mencoba mengecilkan volume suaranya. Dan benar, suara itu dikenali oleh Yanti. Iya, suaranya Henny yang ikutan nyanyi. Nyanyi lagu kesukaannya Yanti. Lagu ini juga lagu kesukaan Henny. Mereka berdua ini kesukaannya hampir sama. Yanti pun langsung mematikan musiknya dan suara nyanyian Henny berubah menjadi suara tangisan yang terseduh-seduh. Karena takut, Yanti mencoba untuk segera tertidur. Namun masih tetap tidak bisa. Saat menarik selimutnya, tiba-tiba ada yang menarik lagi selimutnya dengan tenaga kencang. Dan mengatakan sesuatu kepada Yanti. Yanti, tolongin aku, Yan. Tiga hari kemudian, Yanti dan kedua orang tuanya datang lagi ke rumah Pak Yudi. Untuk menanyakan lagi, bagaimana kabar soal terawangannya? Saat sampai di depan halaman rumahnya, Pak Yudi terlihat pintu rumahnya tertutup. Tidak seperti biasanya yang selalu terbuka. Tok, tok, tok. Permisi. Beberapa saat kemudian, Pak Yudi pun datang membukakan pintunya. Monggo, silahkan masuk. Yanti dan kedua orang tuanya langsung masuk ke dalam. Bagaimana Pak hasil penerawangannya? Apa sudah ada titik terang dari permasalahan ini? Jadi, kemarin saya menerawang. Sosok Heni ini ingin disempurnakan. Maksudnya bagaimana itu, Pak Ustadz? Saat saya menerawang, tiba-tiba saya berada di sebuah istana kerajaan yang megah. Di dalam hutan. Di sana, saya melihat banyak orang-orang yang diperlakukan seperti budak. Ada juga yang dirantai. Wajahnya semuanya pucat. Dan di sana, saya melihat ada sosok temanmu. Heni. Heni berada di sana. Dia menangis, terus menangis, dan meminta pertolongan. Dia ingin keluar dari istana tersebut. Terus, apa maksud dari semua ini, Pak? Heni ini sepertinya sudah dijadikan tumbal pesukian oleh saudara terdekatnya. Makanya meninggalnya tidak tenang. Siapa yang tega melakukan itu, Pak? Ya ada, saya tidak mau menyebutkan. Takutnya jadi fitnah. Kalau kamu mau tahu, cari tahu saja sendiri siapa saudaranya yang kira-kira melakukan itu. Setelah mengetahui dan sudah dijelaskan oleh Pak Yadi, Yanti mulai lega dan tenang. Yanti dan kedua orang tuanya pun pamit pulang. Sehingga cerita karena Yanti penasaran siapa yang melakukan pesukian itu. Yanti mulai mengingat dan akhirnya Yanti ingat kalau pamanya Heni itu adalah orang yang kaya raya, rumahnya mewah, serta usahanya semakin maju dan memiliki banyak cabang. Pamanya ini memiliki usaha toko elektronik yang ada di pasar dan sangat laris, banyak membeli yang datang setiap harinya. Malam itu, Yanti menghubungi salah satu teman kampusnya yang rumahnya lumayan dekat dengan Yanti untuk minta diantarkan besok pergi ke rumah pamanya Heni. Halo? Iya, ada apa, Yan? Tanya Bila. Besok ada waktu nggak anterin aku ke rumah pamanya Heni yuk? Iya, boleh, ayo. Kesokan harinya Yanti dan Bila pergi ke rumah pamanya Heni untuk sekedar silaturahmi. Tok, 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 tok. Permisi. Ucap Yanti. Yanti? Baru kelihatan kamu. Ucap tantenya Heni, istri pamanya. Iya, tante. Saya mau main saja. Udah lama tidak pernah main kesini. Jawab Yanti. Oh iya, tan. Kenalin. Ini teman aku. Namanya Bila. Dia temannya Heni juga. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam. Rumahnya benar-benar sangat mewah. Dan berbalutkan. Mer-mer-mer yang sangat mahal. Yang membuat semakin terasa mewah. Hiasan dindingnya pun terlihat sangat mahal-mahal sekali. Saat mereka masuk dan duduk di ruang tamu pamanya. Pamanya datang menghampiri ke arah Yanti dan Bila. Sedangkan tante pergi ke belakang membuatkan minuman untuk Yanti dan Bila. Yanti? Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik paman. Paman sendiri bagaimana kabarnya? Baik. Beberapa saat kemudian tantenya datang membawakan minuman dan makan camilan. Silahkan diminum. Dimakan juga. Jangan malu-malu kalau di sini. Makasih tante. Maaf jadi ngerepotin. Gak ngerepotin sama sekalian. Udah. Diminum itu. Bila juga. Mereka pun akhirnya saling berjenggrama. Dan bercerita banyak hal. Singkat cerita. Tiba-tiba Yanti ingin buang air kecil. Dia pun izin kepada paman Heni untuk ke toilet. Maaf paman. Saya ingin buang air kecil. Saya boleh izin ke toiletnya gak? Dimana ya? Oh itu. Di belakang. Lurus aja kesana. Yanti pun langsung pergi ke toilet yang sudah ditunjukkan oleh pamannya. Letak toiletnya. Melewati beberapa kamar yang berjejeran. Nah. Yanti membuka pintu yang ternyata bukan toilet. Cekrek. Tiba-tiba saja tantenya Heni langsung lari dan mencegah Yanti untuk masuk ke dalam. Maaf Yan. Toiletnya bukan itu. Tapi yang ini. Di sampingnya loh. Oh iya maaf tante. Saya tidak sengaja. Tidak tahu soalnya. Ya. Gak apa-apa. Yanti pun langsung masuk ke toilet yang ada di samping kamar yang tadi Yanti salah masuk. Namun saat di dalam toilet, Yanti masih penasaran dengan ruangan tadi. Soalnya saat Yanti membuka pintu kamar itu suasananya gelap dan bau kemenyan serta aroma kembang-kembangan. Dan tantenya langsung mencegah seperti ketakutan dan ada yang disembunyikan. Namun Yanti masih tetap berpikir positif tentang ruangan kamar itu. Beberapa saat kemudian Yanti keluar dari kamar mandi dan kembali lagi ke ruang tamu. Karena waktu sudah mulai sore, Yanti dan Bila izin berpamitan pulang kepada Paman dan tantenya, Henny. Paman, tante, kami pulang dulu ya udah sore. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi. Makasih ya tante. Udah dihidangin makanan dan minuman. Maaf ngerepotin. Ah gak usah bilang gitu. Tante gak merasa direpotkan kok. Kalian hati-hati ya di jalan. Iya hati-hati ya Yan. Nanti mampir kesini lagi. Ucap Paman. Memang Yanti sejak dulu saat Henny masih ada, Henny selalu mengajak Yanti untuk main di rumah Pamanya. Saat sampai di depan gerbang rumahnya, Yanti melihat Pak Mame. Pak Mame ini satpam penjaga rumahnya Pamanya Henny. Yanti bertegur sapa dengan Pak Mame. Karena sudah lama tidak pernah bertemu. Pak Mame, apa kabar? Eh Yanti, perlu kelihatan. Baik alhamdulillah. Oh iya Pak. Bapak merasa aneh gak selama tinggal disini? Kok saya tadi masuk rumahnya hawanya aneh ya? Panas. Tidak nyaman gitu. Iya mbak. Saya juga sudah biasa merasakan hawa seperti itu. Sebenarnya, saya juga sudah tidak betah kerja disini. Tapi mau bagaimana lagi? Apalagi kalau saya lewat di depan kamar pojok samping toilet. Heh, hawanya beda dan bikin merinding. Tidak hanya itu, setiap malam tertentu, Tuhan sama nyonya selalu membawa masuk sesacian ke dalam kamar itu. Tambah Pak Mame. Oh gitu ya Pak. Makasih ya Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu sama teman saya. Sepulangnya dari rumah Pamanya Henny, akhirnya Yanti menemukan titik terang kalau selama ini, Pamanya yang melakukan pesugihan. Dan Henny yang sudah dijadikan tumbalnya untuk pengaris toko elektroniknya. Namun Yanti akan memastikan itu dan menanyakan kembali ke rumah Pak Ustadz. Malam itu Yanti menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang Pamanya. Orang tuanya pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yanti. Karena kedua orang tuanya tahu kalau Pamanya memang memiliki toko elektronik yang sukses dan maju. Kesokan harinya, Yanti dan kedua orang tuanya pergi lagi ke rumahnya Pak Ustadz. Untuk menceritakan semua bukti yang sudah Yanti kumpulkan. Saya sekarang sudah tahu Pak, siapa yang melakukan pesugihan itu. Ternyata Pamanya yang melakukan untuk pesugihan penglaris toko elektroniknya. Saat Pamromanya juga sering melihat majikanya bahwa Sajen masuk ke dalam kamar, kamar khusus. Saya juga sempat akan masuk ke dalam kamar itu, namun dijaga oleh istrinya. Tapi saya mencium kamar itu bau kemenyan. Sebenarnya saya sudah tahu kalau dia yang melakukan. Tapi saya tidak ingin fitnah dan ingin kamu sendiri yang mencari tahu. Terus bagaimana caranya Pak supaya Yeni bisa tenang kembali? Mari kita lakukan doa bersama untuk almarumah Yeni supaya dia tenang. Dan saya akan membebaskan Yeni dari istana kerajaan tersebut. Akhirnya Yanti ikut berdoa bersolawat yang sudah diperintahkan oleh Pak Ustadz. Sedangkan Pak Ustadz duduk bersila dan bersemedi, serta terus merapalkan doa-doanya. Doa-doa itu dilakukan selama kurang lebih satu jam lebih. Setelah selesai membacakan doa-doanya, Pak Ustadz menceritakan bahwa tadi katanya beliau telah bersekutu dengan Jin, pamannya Heni yang ada di kerajaan tersebut. Akhirnya Pak Ustadz yang menang dan Jin itu pun mebebaskan sosok Heni. Dari istana kerajaan yang dijadikan tempat tumbal pesukian, Pak Ustadz juga sudah mendoakan Heni dan mengembalikan ke tempat semula. Sebelum Yanti pulang, Pak Ustadz memberikan sebotol air putih yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz, lalu diberikan kepada Yanti. Heni tolong nanti kamu bawa air putih, dan nanti kamu doakan ke makamnya, lalu siramkan air putih ini pada makamnya Heni. Baik Pak. Oh iya, satu lagi. Ada satu kejanggalan. Tali pocongnya ini di dalam makam belum dilepas. Mungkin saat pemakaman ada yang lupa. Nanti, tolong bicarakan baik-baik kepada kedua orang tuanya, dan pungkar makamnya. Iya Pak, akan saya lakukan. Yanti dan kedua orang tuanya pun pulang ke rumah. Sebelum pulang, Yanti mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pak Yudi yang sudah membantu Yanti. Terima kasih ya Pak, sudah membantu saya. Yanti juga memberikan amplop kepada Pak Yudi sebagai tanda terima kasihnya. Hari berikutnya, Yanti minta ditemani oleh kedua orang tuanya dan datang ke rumahnya kedua orang tuanya Heni. Sesampainya di rumah kedua orang tuanya Heni, Yanti menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya, dan mereka pun tidak keberatan untuk menggali makamnya Heni. Setelah mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya Heni, hari itu juga Yanti dan kedua orang tuanya Heni serta kedua orang tuanya Heni datang ke makam dan menyuruh orang untuk menggali makamnya. serta sudah memanggil Pak Ustadz untuk nantinya mendoakan makamnya Heni bersama-sama. Saat gundukan tanah makamnya Heni sudah digali, babaknya Heni yang turun dan melepaskan ikatan tali pocongnya. Setelah selesai melepas tali pocongnya, makamnya mulai ditutup kembali dengan tanah. Beberapa saat kemudian, Pak Yaya memimpin itu membacakan doa-doa. Mereka semua pun ikut untuk membacakan doa. Setelah selesai membacakan doa bersama, Yanti menyiramkan air yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz dan sudah didoakan olehnya. Kemudian mereka semua pulang kembali ke rumahnya masing-masing, dan malamnya, Yanti sudah tidak mendapat gangguan lagi dari Heni, sahabatnya itu. Ternyata, menurut para warga sekitar jalan raya tempat kejadian Heni mengalami kecelakaan itu, katanya sudah banyak korban kecelakaan di sana dan selalu meninggal dunia. Selama ini, Pak Manya Heni telah melakukan pesukihan penglaris toko elektroniknya, dan sudah banyak orang yang dijadikan korban tumbal pesukihannya. Pak Manya Heni menggunakan tumbal orang lain, siapa saja yang lewat di jalan raya depan tokonya. Toko elektronik milik Pak Manya Heni ini letaknya ada di pinggir jalan raya, tepatnya di sebuah pasar besar yang ada di pinggir jalan raya itu. Setiap harinya, pasar yang ada di pinggir jalan raya itu selalu ramai orang yang lewat, Singkat cerita, Yanti tidak berani untuk menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya Heni tentang yang dilakukan oleh paman dan tantenya Heni karena yang kedua orang tuanya Heni tahu kalau Heni itu meninggal karena hanya mengalami kecelakaan dan sudah menjadi takdirnya Heni meninggal dunia akibat kecelakaan. Setelah dilakukannya dua-dua bersama dengan Pak Ustadz, akhirnya Yanti sudah tidak dapat gangguan dari Heni. Hanya saja terkadang Yanti masih didatangi oleh Heni namun bukan seperti biasanya. Sekarang sosok Heni ini menampakkan dirinya dengan senyuman, bukan tangisan lagi. Pernah saat Yanti sedang berada di kampus, dia sedang ada di perpusakaan. Akan tetapi kata salah satu temannya kalau Yanti berada di dalam kantin sekolah. Kata temannya Yanti yang melihat Yanti berada di kantin. Saat ditanya tidak menjawab sama sekali dan wajahnya pun sangat pucat. Yanti paham kalau sosok yang menyerupai wajah dan tubuh Yanti itu adalah Heni. Namun Yanti tidak menceritakan itu semua kepada teman-temannya. Yanti mendapatkan kabar dari kedua orang tuanya Heni kalau anak pamanya Heni meninggal dunia. Pamanya ini memiliki dua anak laki-laki yang pertama duduk di bangku SMA, sedangkan anak keduanya duduk di bangku SMP. Kedua anaknya laki-laki semua. Anak pertamanya yang mengalami kecelakaan. Saat itu anak pertamanya paman Heni itu sedang mau berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor baru yang baru saja dibelikan oleh paman sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun motor barunya itu belum sempat didoakan. Katanya Rangga anak pertama pamannya Heni itu kecelakaan tepat di depan toko elektronik yang orang tuanya itu miliki. Rangga menabrak mobil yang mengerem berdadak. Akhirnya Rangga tidak bisa mengendalikan laju motornya yang sedang melaju cepat karena terburu-buru mau pergi ke sekolah. Mobil yang ditabrak oleh Rangga itu remuk. Sedangkan tubuhnya Rangga terpental jauh hingga beberapa meter. Kepalanya terbentur aspal. Saat itu Rangga sempat diberikan penanganan oleh dokter di rumah sakit. Namun kata dokter terjadi penggumpalan darah di kepalanya dan itu yang menyebabkan Rangga meninggal dunia. Yanti yakin kalau anaknya itu juga menjadi korban tumbal pesugihan kedua orang tuanya. Karena setiap bulannya di depan tokonya pamannya Heni selalu terjadi kecelakaan. Kedua orang tuanya Rangga, pamannya dan tantanya Heni benar-benar sedih dan terpukul kehilangan anak pertamanya itu. Namun usaha tokonya pamannya Heni ini semakin lama semakin sepi. Dan tidak semaju dulu lagi. Saat itu Yanti sempat datang lagi ke rumah Pak Ustadz untuk menanyakan soal keluarganya paman Heni. Ternyata kata Pak Ustadz jin yang sudah melakukan dengan pamannya itu murka. Karena Heni tidak dijadikan lagi tumbal oleh jin itu. Heni sudah dipindahkan ke sisinya oleh Pak Ustadz. Maka dari itu jin itu murka dan meminta tumbal anaknya. Dan itu sebagai tumbal terakhirnya. Setelah mendapat tumbal terakhirnya. Jin itu pun pergi meninggalkan pamannya Heni. Paman dan tantanya Heni itu pun perlahan-lahan mulai habis hartanya dengan sendirinya. Sampai pamannya harus minjam uang ke bank untuk membalikan modalnya. Namun pamannya Heni tidak bisa membayar hutang di bank. Dan itu membuat toko-toko elektroniknya disita oleh bank. Serta aset-aset yang dimiliki oleh pamannya. Akhirnya paman, tante, dan anaknya sekarang hidup sederhana. Mereka tidak tinggal di rumah mewah itu lagi. Melainkan sekarang mereka tinggal di kosan yang kecil. Dan untuk menyambung hidupnya pamannya membuka tambal ban di pinggir jalan raya. Dengan uang simpanannya yang masih tersisa. Pernah saat itu Yanti sepulang dari kuliah. Yanti dan temannya berbonceng dan tiba-tiba saja ban motornya bocor. Yanti dan temannya itu terpaksa harus mendorong motornya. Untuk mencari tempat tambal ban. Setelah sudah mendorong motornya beberapa meter di pinggir jalan raya. Akhirnya Yanti dan temannya itu mampir ke tempat tambal ban yang ada di depannya. Pak, tolong ini motor saya bannya bocor. Iya mbak, tunggu bentar ya. Setelah mendengar perkataan dari bapak tersebut, Yanti seperti mengenali suaranya. Saat Yanti menatap kewajahnya bapak itu, Yanti terkejut karena ternyata pamannya ini yang menambal ban motornya. Loh, Pak Aman? Kok sekarang nambal ban? Emangnya tokonya sudah tidak buka lagi? Istrinya yaitu tantenya Hennie menceritakan semuanya kepada Yanti yang telah dialami oleh keluarganya. Yanti merasa ibat terhadap apa yang telah menimpa keluarganya pamannya Hennie. Yanti juga sudah mengikhlaskan kepergian Hennie dan selalu mendoakan sahabatnya itu supaya tenang di sana. Seperti itulah akhir dari pelaku pesugihan penglaris tokonya. Semuanya berakhir dengan tragis. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan yang mempersekutukan Tuhan. Karena yang namanya bersekutu dengan jin atau berjanji dengan jin pasti akan mendapat akibat buruk. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan buang sisi negatifnya yang ada di cerita ini. Sekian. Terima kasih faktas jarang mengucapkan buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf pada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum.